Intro Timnas Indonesia masih mencoba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarir di Eropa. Terbaru nama J.I.J.S muncul sebagai incaran di SSI. J.I.J.S bermain untuk Goat Angeles, klub era divisi Belanda, yang musim lalu finish di posisi 11. J.I.S memainkan 32 penampilan di Liga Domestik dengan Sabu Gun. Ia berposisi sebagai gelandang dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Saat ini J.I.S sendiri jadi anjuran klub sekolah Belandia, Aberdeen. Usianya masih 22 tahun dan memiliki garis keturunan, Indonesia. Musim lalu J.I.S banyak bermain sebagai backtengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Otorannya akan habis musim panas di Inggris. Aberdeen disebut memimpi perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mirlo dengan tinggi 190 cm itu. Aberdeen Lef, surat kabar dari Sputlandia memberitakan bahwa J.I.S sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023 dan Indonesia adalah tujuan. PSSI masih belum mau berkomentar soal J.I.S, tapi memang mereka tidak menutus bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat merah putih di Piala Asia. Tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain J.I., nama lain yang diisukan kembali diraih oleh PSSI adalah keeper Sampdoria Emil Audero. Ini bukan hal baru, karena beberapa tahun lalu PSSI sudah lembut menafralisasi Emil, tapi yang bersantutan masih punya harapan membela Tumas Italia. Pada musim 2023-2023, Emil merasakan pahit dalam perjalanan seri R, karena akhirnya Sampdoria harus terdegagasi dengan status curugunci. Terima kasih telah menonton!